Terus saya pikir, saya ini gimana pernikahan saya, Pak ya? Oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya, betul. Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Sekitar dua mingguan lagi, Pak. Dua mingguan lagi? Saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar? Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok. Bukul-bukul di sebala saya, Pak. Ada apa sih buktinya, Pak? Karena waktu jam dua itu kan saya bilang, Duh, Pak, jangan bukulin adik saya. Lebih baik saja yang bukulin, saya bukulin, Pak. Gak apa-apa, saya yang dibukulin. Apa yang kamu lakukan dan saya angkat topi sama kamu? Iya, Pak. Kakak yang baik. Kalau kamu gak ngaku, saya tembak kamu pistol dari sini, Pak. Anda ditodongkan pistol, Pak. Yang melihat cukup untuk dicatat bahwa ini telah dipersimbangkan dalam keputusan perkara gue. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hei, jangan lupa buat yang belum subrek, silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi, silakan dicengklung. Masih dalam rangka mengawal, kasus Vina sampai tuntas, tas, 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 tas. Hari ini sedang berlangsung saat video ini di-tag, kurang lebih jam 4 sore, sedang berlangsung ya, sedang PK6 terpidana di mana saat ini kondisinya sedang jaya, sedang bersaksi ya. Memang nge-highlight beberapa momen aja, berarti tadi baru dua nih yang mungkin kita bisa highlight nih, yaitu dari Hadi dan Eka Sandi. Mungkin sisanya besok karena gak buru waktu tag-nya juga. Terus juga ada momen LPSK yang sudah diundang oleh diskursus net semalam. Nanti kita akan highlight alasan, kenapa yang ditolak-tolak itu kemarin ditolak. Kenapa tuh alasannya ada dan nanti dijelaskan juga ya. Oke. Ini hari ini persidangan bikin netizen emosinya terkuras dan murka, semuka-murkanya meluncur dulu. Cus. Nih ya? Yes. As always dari Nusantara TV, dari pagi dimantengin ya, padahal memang udah telat dimantenginnya te. Eh, ternyata persidangannya pun molor, dikarenakan tadi kalau gak salah dengar, mohon maaf kalau salah ya, mohon dikoreksi, itu kalau gak salah Bapak Hakimnya bilang karena tadi ada rapat dulu sebelumnya ya, akhirnya harus ngaret, dimana setelah ngaret, sedang dimulai dengan proses pengecekan bukti-bukti dokumen, dimana ya itu cukup lumayan lama, sampai netizen murka emosi lah segala macam, lama ngaret segala macam, udah singkat cerita, begitu sidangnya ready, eh, di-scores dulu, sudah di-scores mulai lagi, dan dimulai dari kesaksian, enam terpindahnya kasus Vina ini, dan dibuka dengan Hadi, begitu Hadi mulai buka, komennya semuanya murka teman-teman netizen, memang gak bisa nge-highlight semuanya, tapi wajib santu people meluncur nih, bisa di Nusantara TV, nonton fullnya, dan yang penting siapkan tisu dan emosi ya, siapkan, ini mau nge-highlight beberapa part aja, cegi-cegi, play, sampai ke unit, unit narkoba, sesudah masuk di unit narkoba, semua masuk berarti, ada delapan, delapan orang ya, delapan, delapan orang ya saudara ya, kan seingat kami, tadi, saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu, delapan orang atau sembilan orang, sembilan sama kafi pak, sembilan sama kafi, iya, kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu, cuman delapan orang, karena pas dibawa ke mobil itu, saya ngeliat ke belakang, kafi gak dibawa pak, pas ditangkap juga kafi itu gak dipegang, oh, jadi waktu penangkapan di depan SMP 11, padahal kalian nongkrongnya sembilan orang disitu, bareng pak, bersama dengan kafi, tapi ketika penangkapan, hanya delapan orang ini, yang dibawa pak, yang dibawa masuk ke mobil, selain kafi, selain kafi, kafi saudara lihat, ada hadir di Tore Stables di bawah, itu kantor polisi, hadir cuma ngasihin kunci pak, kunci motor, kasih kunci motor, saudara lihat kafi ikut ditempeleng, dari depan SMP 11, enggak pak, enggak, atau dimaki-maki, atau dibentak-bentak, tidak pak, tidak, pegang juga enggak pak, dipegang juga tidak, tidak, waktu di kantor polisi juga, saudara lihat ada kafi juga di, mendapatkan kekerasan, atau baik ditempeleng, atau dilakukan apapun gitu, fisik, waktu apa pak, kafi enggak pak, tidak ya, oke, kafi waktu di pores, di kantor polisi, hanya menyerahkan kunci, yang masuk ke dalam ruangan, di unit narkoba, berarti hanya saudara, dengan tujuh rekan saudara yang lain, ada delapan, bisa sebutkan siapa saja, saya, Eko, Hadi ya, saya itu Hadi ya, Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi, sama Saka pak, oke, delapan ya, jadi, dari delapan itu, yang saudara, periksa, masuk, terus, apa yang dilakukan, oleh polisi, ketika ada di dalam ruangan, oleh delapan orang itu, itu udah, pada udah dimasukin, yang saya lihat itu, yang pertama, yang paling dibawa itu, Sudirman pak, Sudirman sama Jaya, kenapa langsung dibawa, maksudnya, coba saudara bisa jelaskan, lebih detail, ketika sudah masuk nih, ke dalam ruangan, ada delapan, itu saudara duduk di atas kursi, atau jongkok? di bawah pak, di bawah, duduk atau jongkok? jongkok pak, jongkok, 88 nya jongkok, sesudah masuk, kira-kira berapa lama, polisi itu datang, langsung memanggil Jaya dan Sudirman, sudah masuk semua aja pak, terus langsung, berapa menit kira-kira itu? ya, enggak lama sih pak, semenit dua menitan lah, oke, langsung ya, dia minta Sudirman dengan, Sudirman sama Jaya pak, sama Jaya untuk, masuk, beda, pindah ruangan pak, ke ruangan mana? kurang tahu pak, ruangan mananya, enggak saudara, enggak boleh lihat di atas, ada tulisan apa? enggak, jadi kita udah, kita udah di dalam ruangan pak, oh kalian juga dalam ruangan, dia pindah ke ruangan lain? iya, di tarik pindah ke ruangan lain, sesudah Sudirman dan Jaya, pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ? siap, ya, berenam itu, anda mendapatkan kekerasan tidak, selama di situ? pas waktu itu, saya mendengar dulu pak, apanya? mendengar dari keterangan adanya, polisi ngomong ke Sudirman itu, sudah, sorry, sebentar, siap, Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan, iya, saudara bisa lihat, Sudirman dan Jaya? tidak, tapi bisa dengar? dengar pak, dengarnya dari mana? karena suaranya menggemal pak, berarti ruangannya di sebelah, coba saudara bisa gambarkan, kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini, Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? intinya beda ruangan aja pak, cuma enggak jauh, cuma beda ruangan aja, tapi bisa perdengar apa yang diperkatakan? dengar pak, oke, terus? terus waktu itu, saya mendengar, anggota itu ngomong, pendirian itu udah, catetin aja nama teman-teman kalian, itu aja pak, terus, enggak selang lama itu, saya mendengar, Jaya pak, apa ya? jadi kalau nggak salah saya mendengar nama saya, kan suruh catetin disebut tuh, izin yang maden, yang mulia, tarik nafas dulu, tarik nafas dulu, disitu Jaya bilang, bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul, tiba-tiba mendengar Eko yang menguber, dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara, Hadi yang memukul pak, Hadi yang memukul, Eko yang menguber, itu terdengar jelas, jelas banget pak, yang bicara itu siapa? Jaya, Jaya? Jaya, oke, Jaya yang sampaikan gitu ya, siapa, oke, saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu, di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu, katakan letusan senjata, atau ada suara keras apapun, saudara dengar? enggak sih pak, cuma dari keterangan Jaya aja pak, itu ketika polisi di dalam, memeriksa Jaya dengan, Sudirman, dengan suara yang biasa, normal atau dibentang? kayak ketakutan gitu pak, ketakutan ya? iya pak, tapi saudara tidak mendengar ada, tidak pak, ada suara letusan senjata, atau ada ancaman, yang suara dengar, terhadap Jaya dan Sudirman, tidak ada? tidak ada, tidak ada ya? oke, nah terus, sesudah itu? sesudah itu, enggak lama lagi, polisi pada masuk pak, polisi itu, polisi dari mana? dari dalam ruangannya Jaya, sama Sudirman? iya, ada yang dari luar, yang di dalam juga ada pak, oke, berapa orang kira-kira? banyak sih pak, saudara ingat? tidak pak, tidak ingat ya, oke, terus? terus abis itu, kita semua langsung pak, disini sudah enggak kuat mereka, karena, ya aku ngerti, si pahit buat mereka, jadi mau enggak mau harus ngericol lagi, karena mau enggak mau harus menceritakan lagi kan, ngericol lagi, memori buruknya pahit, tapi balik lagi, ya kayak obat aja ini gitu, ya walaupun pahit itu harus mengungkapin, karena balik lagi, tujuan utamanya kan, untuk membuktikan kalau mereka ini enggak bersalah gitu, sebelum lanjut lagi, tadi ya masalah Kaffi, disitu juga ada keanehan, tadi ya sebelum kelewat terlalu jauh ya, untuk ukuran yang katanya mengamankan, dimana Aldi dan Saka Tatal baru datang aja langsung dibawa, sedangkan Kaffi yang ikut nongkrong, enggak dibawa, itu kan udah aneh, kayak udah memang targeted gitu, udah dicakin, udah ngecakin gitu kan, padahal kan yang awalnya tuh, yang aku tangkap itu kan masih diduga dan diamankan, habis itu diberikan ke reskrim itu, untuk diselidiki lebih dalam gitu kan, ya idealnya kan ya, kalau memang dicurigai, dia bawa semua yang ada disitu, nanti begitu enggak terbukti, lebih lepasin, ini dari awal memang udah ke filter aja sih Kaffi, kenapa Wai? terus disini juga waktu, ini siapa Hadi kan? Hadi, ya begitu Hadi udah gak kuat, kedua kalinya ini berhati kan, yang lainnya coba mau perhatiin, nunduk juga gitu, Eka Sandi mungkin itu juga nahan-nangis tuh dia, kan gitu kan, lanjut lagi? disitu kita langsung dipukulin Pak, dipukulnya bagaimana caranya? diinjek-injek dipukulin, berapa orang yang memukuri saudara? banyak Pak, diinjek, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang disitu Pak, ada yang disitu pakai Pak, terus? terus saya cuma, mikir, ini ada apa kok, saya, gak tahu kata Eko, itu ompong kenapa, Kliwon kenapa, dia mah buktah, ijiah, kata saya, terus saya ini, mikir, saya ini gimana pernikahan saya, Pak ya, saudara mau, rencana mau menikah ya? iya, berapa lama lagi saudara mau menikah, dari tanggal itu? sekitar dua mingguan lagi Pak, dua mingguan lagi? disitu saya habis Pak, dipukulin Pak, terus gak lama lagi datang lagi, ada saya mendengar, ada yang datang, ada yang ngomong, seingat saya, kalian tahu gak, siapa yang kalian bunuh? nah, siapa Pak? tahu juga enggak kejadian kata saya, nih, bapaknya, cuman saya gak ngeliat Pak, bapaknya dihadirkan disitu, dikunjukin, ada di depan saudara, iya, ditunjukin ya, bapak, saudara tahu, nama bapaknya itu siapa? tidak tahu, tidak tahu, tidak diberitahu oleh, oleh orang yang, menunjukkan, bapaknya siapa itu, tidak disebutkan namanya, tidak Pak, tapi ditunjuk, iya Pak, ditunjuk, yang akhirnya, yang saat ini, sesudah pernah lihat, saudara lihat fotonya, saudara kenal, namanya siapa? setahu saya, pas sudah terlihat rame itu, itu dia, oke, lanjut cerita tadi, jadi disini gak kuat banget, saat dia, ya harus ngeri, ngeri call lagi gitu kan, pernikahan yang mungkin, sudah dipersiapkan, berbulan-bulan, digadang-gadang, bahkan menjadi, hidup barunya, Hadi ini ya, dimana, dua minggu lagi itu, bakal kejadian, eh lah, dah lah, ketibaan apes, akibat, lagi kita ambil point of view, ini ya, point of view, menurut pidana ya, akibat, kesurupan, yang sangat-sangat, diakini dan dijadikan, landasan, aduh, tolonglah ya, nanti juga ada momen, saat Jaya menjelaskan, kenapa kok dia, sampai menyebut Hadi, kan sedikit banyak, tadi Hadi bilang, dia syok ketika Jaya, sama Sudirman, yang dipisahkan, dari ruangan tersebut, itu terdengar menyebut, nama Hadi, Hadi dan Eko, nanti juga ada Jaya yang menjelaskan, dan menurutku, jadi alasan yang masuk akal, lo pantas, akhirnya dia, iya terpaksa mungkin lah, asal sebut, dimana yang kesebut adalah Hadi dan Eko, dimana mereka berdua yang paling dekat dengan Jaya, gitu, cuman disini aku jadi, apa ya, maksudnya, kayak pertama kali Saka muncul, gitu kan, jadi kerikol gitu loh, waktu pertama kali Saka muncul, juga dia, emosinya meledak-ledak, gitu kan, waktu menceritakan, kejadian, waktu dipukulin, itu katanya kan, nah terus kemarin, Renaldi, Aldi, dia menceritakannya juga bahkan, sampai gak kuat, sampai nangis gitu kan, dan ini juga, dibuktikan sama Hadi, gitu kan, betul, gak cuma Hadi nanti semuanya, tapi, ini udah lumayan better ya, balik lagi, aku jadi mengerti, kenapa LPSK, respect, terima kasih, concern banget, kepada pemulihan, psikologi mereka, karena balik lagi, mau gak mau, suka gak suka, mereka harus, recall, traumanya, tumpahin dah semua, di pengadilan gitu, kayak percuma lu tumpahin, di podcast, di TV dimana, tumpahin di pengadilan, nah masalahnya, kalau psikologisnya, gak di recovery, pelan-pelan, nanti takutnya, jadi kita inget, sejak awal-awal, cara numpahinnya, gak bener gitu kan, cuma itu-itu doang, itu-itu doang, tidak bisa menjelaskan, kronologi detailnya, tapi sekarang, kita bisa lihat, untuk udah lumayan, dipegang LPSK, jadi udah lumayan, bisa merunut ceritanya, walaupun ada beberapa momen, yang dia, minta waktu dulu, gitu, untuk nahan, habis itu balik lagi, nyeritain gitu, nah yang menarik, dari keterangan Hadi ini, memang lengkap-lengkap ya, kalau pengen fullnya, langsung meluncur, ke Nusantara TV, mantap, ini Hadi menemut, eh menemut, menyebut, satu nama baru, satu nama baru, yang menurutku, ugal-ugalan, kelakuannya, kepada Hadi ya, balik lagi, kalau misalkan, keterangannya benar gitu, meluncur, part ini memang, ngambil dari kompas, karena kebetulan, tadi pas part ini, di Nusantara TV, ada beberapa, mute momennya gitu, mungkin kabbalah, kenapa ada trouble sedikit, jadi ngambil dari kompas dulu, disini Hadi, memention, satu nama yang melakukan, tindakan, kepada Hadi menurutnya ya, yang wadididaw, ceki-ceki, play, disitu, saya paling inget, full anggota itu, yang bernama, Pak Anwar pak, Pak Anwar, diapa yang sama Pak Anwar, dia ngambil gembok, pukul-pukul, sepala saya Pak, ada apa sih buktinya Pak, luka masih ada, disitu berapa kali, sampai nancep Pak, berdarah, bukan berdarah lagi Pak, kayak air mancur Pak, disitu cuma kita gak diobatin Pak, cuma dikasih kopi doang, ditentelin kopi mentah maksud ya, iya Pak, atau kopi, kopi air kopi, bukan Pak, kopi, bubuk kopi ya, bubuk kopi Pak, oke terus, setelah itu, kita disisa disitu, terus agak lama itu, kalau asal gitu tuh, ada yang haus, minta minum, gak tahu dikasihnya, saya gak tahu, siapa yang nyuruh itu siapa, tapi yang jelas itu, air pusing banget, berapa, berapa, masih bisa dilanjut gak Pak, kalau mau ditenangkan diri dulu, gak apa-apa, kita skor dulu, tenangkan diri dulu ya, Ahmad Jelis minta skor 5 menit boleh, gak apa-apa, kita kasih air minum dulu, ya 5 menit ya, kita lanjut, ya gitu ya Pak Adi ya, tenangkan dulu, dirinya, minum dulu di luar, ya, di luar, di luar aja, di luar, ya, di luar skor dulu ya, 10 menit ya, ya, saking mungkin Hakim melihat gak kuat, akhirnya di skor dulu 10 menit, langsung di cover my LPSK dong, gila, jadi sempat ada momen di skor, sekitar 10 menitan, karena mungkin, Bapak Hakim melihat, gitu kan, Hadi gak kuat, gitu kan, ya balik lagi, dari pihak LPSK, yang akhirnya memberikan perlindungan, pun kan berarti, mereka tuh meyakini, dengan segala asesmennya, yang LPSK miliki, gitu kan, meyakini bahwa, apa yang dikatakan, para namun terpidana ini, gitu, benar terjadi, gitu, selain cuman cerita doang, ya bisa menunjukkan, bekas-bekas luka, bahkan di persidangan, nanti kita lompat ke momen itu, ada momen Hadi, yang menunjukkan, bekas luka, yang katanya pakai gembok, oleh Bapak yang tadi namanya disebut, yang katanya, sampai muncrat, udah kayak air mancur, ya, menurutku jadi masuk akal, kalau sampai pada saat itu ya, sampai sebegitu, air mancurnya, gitu ibaratnya kan, bahasanya kan, lukanya belum hilang, dan Bapak Hakim melihat langsung, sampai melohok, meluncur, ini ya, momen, Hadi, menunjukkan bekas lukanya, yang diakibatkan oleh benturan, dengan gembok itu, yang dilakukan oleh, oknum yang tadi disebut namanya, oleh Hadi, itu sorry tadi, Pak Mak sempat ngomong Aldi, ini momennya, saat Hadi menjelaskan, bahwa Aldi sempat dibebaskan, dan juga Bang Jutek, berinsirkan untuk menunjukkan, kalau memang masih ada bekas lukanya, tunjukin ke Hakim langsung, ciki-ciki, play, saya melihat itu kan, Aldi bebas Pak, jam berapa itu kira-kira, surah saksi melihat Aldi itu dibebaskan, lupa jamnya Pak, sebelum dibebaskan, Aldi itu melakukan, di mendapatkan pelakuan yang sama, seperti yang saudara alami, sama, sama ya, selama sebelum dibebaskan itu, lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai, apa namanya, gembok sama, kalau itu kurang tahu saya, saudara bisa buka topinya, lebih memperlihatkan, bekas gemboknya masih ada, coba diperlihatkan, maju sini, Tidak di jahitnya, iya Pak dengan bubuk kopi Pak, itu berapa teman-teman diri juga, siapa? terima kasih. Terima kasih. Tidak di jahit, cuma ditempel bubuk kopi, yang aku tidak mengerti, apakah ada, apa namanya, pengobatan tradisional, menyembuhkan luka, di kepala dengan bubuk kopi, atau karena aroma kopi bagus, untuk menghilangkan bau darahnya, atau bagaimana, aku tidak mengerti, itu perih, enggaknya aku tidak mengerti, yang jelas, bisa dipastikan oleh Hadi, bahwa luka, yang diakibatkan oleh, hantaman gembok, yang dilakukan oleh, wakil yang tadi di mention, oleh Hadi ini, masih ada sampai sekarang, dan Bapak Hakim pun, tadi melihat, sampai beberapa kali, make sure gitu kan, yes, dan yang terakhir, sebelum melihat lagi itu, aku melihat dia kayak, gitu loh, ke belakang gitu, Anjir nih, ini mah, ya bisa banget loh, dengan diperiksa, oleh dokter, yang memang mengerti, di bidangnya, sehingga bisa dipastikan, minimal ini ada bekas luka, lukanya akibat oleh apa, gitu kan, bener enggak cerita, dari Hadi gitu, bisa di make sure itu, bisa dengan pembuktian saintifik gitu, terus juga kan, kalau tadi kita lihat, tim kuasa hukum, dan Hadi pun, enggak yang lama gitu, nyarinya langsung, nih, ini ada gitu kan, karena memang benar, itu ada luka gitu, yang kalau Hadi sebutkan, lukanya akibat, benturan keras, atau di, di getrok lah, bahasanya emang, gak usah-nggak selirnya, di getrok, pakai gembok, sampai mucrat, gitu, oleh oknum yang tadi, dimention namanya, peluang dari Hadi, itu bergeser ke Eka Sandi, yang paling bikin pecah, bahkan sampai, Bang Ruli pun bergetar suaranya, balik lagi, saat momen Eka Sandi, pasang badan buat, adiknya Aldi, luncur, Cus, Ninyo, Yes, cerita dari Eka Sandi, kesaksian Eka Sandi, Ciki-Ciki, Jutman itu, ikut-ikutan gak, ikut-ikutan gak, si Jutman, si jawab enggak, akhirnya dia lolos, Pak, dia di, enggak, dimasukin ke ruangan, tahanan, dipisahin sama kita-kita, jadi gantinya, kamu, gitu, mau gimana lagi, mau gimana lagi, dia, kemudian, dia, 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 Terima kasih. Terima kasih. Saya kembali kepada BAP yang kamu buat. Berjuang mengatakan tidak di satu sisi lain. Dia nggak kuat ngeliat adeknya. Yang katanya tadi dijelaskan bahwa adeknya dapat mengalami penyiksaan. Jadi dia nggak kuat gitu. Yang akhirnya ya bisa dibilang kata Bang Oto tukar kepala gitu. Ya mungkin kalau dia bisa tahan, ayo kita tahan bareng-bareng. Tapi di satu sisi dia nggak tahan ngeliat adeknya. Aduh-aduh gue lepasin aja gitu. Sampai Bang Oto bisa dengar sendiri kan. Setelah lumayan lama silent moment gitu kan. Begitu ngomong lagi ya begitar suaranya gitu. Iya. Ini kebayang banget pasti kan. Makanya dari pas Bang Oto juga kamu kakak yang baik ya gitu. Di sini juga ditekanin lagi. Balik lagi ya untungnya sudah mendapatkan sedikit banyak recovery atau bantuan dari sisi psikologi juga oleh pihak LPS kak. Sehingga mereka bisa sedikit banyak ya. Lumayan kuat untuk menceritakannya lagi gitu. Iya terus aku jadi salvok karena udah dua kali nih. Tadi waktu Hadi nangis di yang pertama ditenangin sama Eka Sandi. Di kayak dilus-lus gitu kan. Nah terus barusan juga waktu silent moment. Kembali kebalik gitu Hadi yang menenangin Eka Sandi. Jadi mereka saling support, saling muatin emang ya. Betul dan kuasa hukumnya pun tim Pradi respect. Nanti kita play juga ya semoga sempet ya. Ada momen dari Butitin yang menitip ke Rivaldi. Di mana di sini Rivaldi yang paling pinter lah. Ibarat dari mereka semua yang paling bisa ngelit gitu. Untuk nitip jagain Sudirman gitu kan. Takutnya ada apa-apa gimana. Dan netizen pun menitipkan mereka semua gitu. Kondisinya biar supaya kuat ke Rivaldi, ke Ucil gitu. Di mana balik lagi Ucil di sini yang memang paling pinter gitu. Dan di sini pun banyak temen-temen yang menunggu kesaksian dari Ucil. Mengingat Ucil yang paling pinter di antara mereka semua gitu. Kemungkinan besar Ucil bisa mengingat dengan ya ada dendam dan rasa benci gitu. Mengingat nama-nama yang siap dibongkar di sini gitu. Tapi sampai saat ini pun kita lihat kondisi TV sedang break. Sedang dulu ya mungkin belum dilanjutkan lagi. Sampai menunggu semoga dalam waktu take nanti bisa sempet kesaksian Ucil biar bisa kita langsung sikat di sini. Ini ke momen Jaya dulu. Alasan Jaya yang akhirnya terpaksa menyebut nama Eko dan Hadi. Lucur. Ninyo. Yes. Ceki-ceki. Play. Pertanggal 31 tadi ada keterangan bahwa saudara dipisahkan ruangannya. Jadi dipisahkan ruangannya Pak. Coba ceritakan apa yang terjadi di ruangannya. Jadi saya sama si Birman di Ambil. Terus saya dimasukin ruangan. enggak tahu ruangan apa itu saya enggak ngerti. Disitu saya ditanyakan Pak sama pihak kepolisian. Ditanyanya seperti ini. Katanya kamu bunuh ya? Biasanya bunuh siapa Pak kata saya? Udah kamu ngaku aja nanti pulangnya. Saya bunuh siapa Pak? Kata pihak kepolisian seperti itu. Terus enggak lama dia mengangcam Pak. Kalau kamu enggak ngaku. Saya tembak kamu pistol dari sini Pak. Anda ditodongkan pistol Pak. Tahu itu pistol? Emang pernah lihat pistol? Orang udah kelihatan Pak? Kelihatan. Oke lanjutkan. Pas itu enggak lama. Saya kan takut Pak di situ Pak. Masalahnya kan baru pertama saya berhadapan dengan pihak kepolisian. Kan saya takut Pak di situ Pak. Mau enggak mau saya mengatui dia. Terus kata pihak kepolisian pas saya ngomong dia. Yang ngejar siapa Pak? Si Eko. Yang pukul siapa? Si Hadi. Barulah di situ lho Pak. Ditodong ternyata. Kalau menurut keterangan Jaya sendiri. Dia ditodong oleh pistol. Di mana tadi dia menyampaikan. Terus juga kita membayangkannya untuk ukuran kuli bangunan. Mohon maaf ya bukan maksud merendahkan atau kayak gimana. Untuk ukuran kuli bangunan. Yang tadi dia bilang sendiri belum pernah berurusan dengan pihak polisian. Dan ini adalah kali pertama dia berurusan. Terus juga dituduh atau disuruh mengakui. Tadi menurut keterangan Jaya. Menjadi pelaku melakukan hal ini tuh ini itu. Juga yang lebih parah adalah dia ditodong oleh Beceng gitu. Pada saat keterangan tersebut semua netizen kompak. Wow ditodong nih. Ditodong segala macem. Woh pedang ngamuk netizen ya. Kayak beberapa aku baca komennya kayak mana Pradugata bersalahnya gitu. Oh jadi dikasih di persenjata itu untuk nodong rakyat nih gitu. Wah banyak ngamuk teman-teman netizen ngamuk. Sang ngamuk-ngamuknya. Dan aku rasa juga begitu si Jaya cerita alasannya kenapa dia ngebut nama gitu. Ya mungkin yang lainnya juga jadi oh ya ngerti gitu. Iya dan gini. Kalau masih ya mungkin kan namanya Opini bebas ya. Masih ada yang beranggapan bohong ceritanya. Gak ada-ngada ya oke gak apa-apa. Tapi coba pikirin deh LPS kak dengan nama baik yang udah dibangun selama ini gitu. Melakukan assessment dan memberikan perlindungan kepada mereka. Dimana ya baik secara langsung ataupun tidak langsung menyatakan bahwa keterangannya ini benar. Mungkin udah nge-cross check duluan. Mana lu dipukul dimana? Gue cek luka-lukanya. Jadi di skrusus net juga dijelaskan prosedurnya assessmentnya tuh panjang sepanjang-panjangnya. Pake psikolog, pake beberapa ahli yang bisa memutuskan nanti. Seperti ini bohong, seperti ini ngada-ngada gitu kan. Jadi gak asal mutusin ya. Gak asal mutusin gitu. Ini sebenernya kan udah kok udah tipis-tipis kan dari pihak LPS kak gitu kan ya. Tolong lah. Coba kita kasih next-nya. Ninyo, setelah dipikir-pikir kayaknya harus dipay aja biar satu people juga kebahagian emosinya gitu. Jangan kita doang yang emosi gitu. Ini tadi kan setelah Jaya itu terus ke Supri. Ke Supri ya kurang lebih sama momen ceritanya gitu kan. Memo skip aja biar satu people yang full-fullannya bisa meluncur ke Nusantara TV. Di sini pihak Jak sayang, sayangnya. Sepertinya sudah mengerti nih Bapak ini angle kamera. Sehingga dia mengambil posisi di sebelah sini. Jadi gak dapet shotnya gitu. Yang beberapa netizen pun emosi dan mempunyai julukan khusus untuk Bapak Jak sayang tersebut. Ini ada beberapa pertanyaan. Cuman mau ngehighlight part yang kekeh. Gerasi weh gerasi diurusin. Jeki-jeki. Play. Yang terkait yang gerasi ditanyakan oleh rekan di sana tadi. Bahwa gerasinya itu saudara sebelum tanda tangan ini sudah memahami ya. Memahami bahwa itu ditujukan untuk pengampunan. Dengan beberapa syarat tadi. Iya itu kan karena ada kumpulan dulu Pak dari arahan dari Kalapas. Tidak ada paksaan dari Kalapas mungkin ngancam mukul seperti di Polresta. Tidak ada ya. Saudara sendiri tanda tangan waktu itu ya. Dibacakan isinya? Enggak. Saudara membaca isinya? Membaca ya. Terima kasih. Yang mulia cukup untuk dicatat bahwa ini telah dipertimbangkan dalam putusan perkara gue. Terima kasih. Tolong catat telah pertimbangkan. Tolong catat telah dipertimbangkan. Aku tahu biar jadinya sih keterangan itu bukan jadi sesuatu yang baru gitu. Karena oh udah pernah dipertimbangkan dan hasilnya pun tetap diputus kayak gitu. Cuman ya tolonglah. Tadi Eka Sandi nanti mungkin bisa tinggal meluncur aja. Aduh. Omong udah kadung emosi ya. Eka Sandi ngejelasin. Pada saat penjelasan gerasi itu ya tolong lah ya teman-teman kulih bangunan yang mungkin gak sampai kesonoh ya. Efek sampingnya juga apa. Seperti apa yang jelas di pikiran mereka saat dijelaskan. Bahwa hey buat yang dikumpulin tuh. Yang seumur hidup. Yang hukuman metong dikumpulin tuh. Masih ada sepercik harapan untuk kalian bisa bebas dengan mengajukan gerasi. Pengertian detailnya seperti apa. Aku yakin mereka gak akan nangkep gitu. Gak akan nangkep. Misalkan kalau udah gerasi nanti gak bisa PK. PK apaan juga gak tahu. Yakin aku mah. Yang jelas Eka Sandi dibilang pada saat ada penjelasan seperti itu. Dia sangat pengen karena balik lagi dia cuman pengen satu hal. Gue pengen pulang. Gue kangen rumah gue cuman pengen pulang gitu. Iya pasti semuanya mikir gitu sih Mang. Iya makanya yang dikumpulin. Yang seumur hidup sama yang metong. Dimana ya kemungkinan besar ya udah gak akan bisa pulang. Tolong lah. Ya mungkin pada saat itu menurut mereka itu satu-satunya cara gimana. Caranya gue bisa pulang, gue bisa keluar gitu ya Mang. Jadi kayak apapun dilakukan gitu mungkin ya. Hadi pun sempet bilang di awalnya. Dia gak ngerti kalau ternyata garasi ini justru malah memberatkan. Dia taunya pada saat dikumpulin itu dengan garasi ini dia mau minta tuh dia bisa pulang gitu kan. Jadi ya tolong lah balik lagi kesel banget. Aku jangan-jangan memanfaatkan ketidaktahuan orang gitu. Kekurang ketahuan orang gitu untuk tolong lah. Menang sih menang. Tapi gak gini juga keles. Esmo nih aku esmo. Jadi kesannya ya tutup mata tutup telinga ya Mang ya. Sumpah liar aku maaf. Ninyo kita geser ke next ya. Cus. Ninyo. Yes. Lastnya nih sambil menunggu keberlanjutan sidangnya ini karena belum beres masih break kayaknya ya. Lastnya ini ada saling menguatkan diantara terpidana dan Butitin menitipkan pesan kepada Rivaldi untuk titip jagain Sudirman. Karena Rivaldi kan paling gede, paling eling lah gitu lah ya. Paling pinter mikirnya gitu kan, logikanya gitu. Jadi tip untuk jagain Sudirman. Seperti apa? Ada cuplikan dari Dede Cici yang repost Ceki-Ceki. Play. Sudirman ada yang ngirim makanan di mana Rivaldi? Tapi gak dijawab sih tadi. Kan kalau dari Butitin kalau Sudirman ada yang ngirimin makanan gimana Rivaldi? Kemungkinan Butitin ditipin selain keluarga gitu kalau misalkan ada nitip makanan buat Sudirman. Mungkin tolong dijaga gitu jangan dikasih ke dia gitu. Karena takutnya takutnya kan. Karena balik lagi, selain Jaya Sudirman pun berperan penting menurutku atas tertunjuknya teman-teman narapedan yang sekarang ada di dalam ini gitu. Karena sekarang sedang mengajukan PK gitu. Jadi sedikit banyak kesaksiannya seperti yang tadi kita tonton tuh. Versi kesaksian Sudirman yang nanti itu banyak banget ditunggu-tunggu gitu. Jadi daripada-daripada mending curiga aja gitu. Aku pikirnya gitu ya Butitin mending curiga aja dari sekarang gitu. Daripada-daripada gitu kan. Dan dititipinnya ke si Rivaldi dan Rivaldi yang mau siap aman. Udah potong rambut udah aman dengan kuku jempol yang panjang. Aku Salfok. Itu yang bikin aku Salfok. Salfok mulu aku ya. Jadi aku bikin yang bikin aku Salfok tuh gini. Ya mungkin sedikit banyak yang lainnya termasuk Rivaldi gitu ya. Itu udah tau kondisi Sudirman kayak gimana gitu. Jadi kayak makanya dititipin sama Butitin siap aman gitu kan. Dan di saat hal-hal yang banyak ini bertebaran di platform-platform media. Di satu sisi ada sekelompok-sekelompok orang yang masih menginginkan untuk tetap dihukum seumur hidup itu. Aduh liur aku hatinya dimana tuh liur liur liur. Jujur tadi sepanjang kesaksian dari terpidana itu nyonyo gak bisa banyak ngomong karena gak kebayang gitu. Perihnya kerasa. Oke kita udah tau sedikit banyak ceritanya dari Saka, dari Aldi, dari kuasa hukum-kuasa hukum. Tapi ketika mereka sendiri yang menyampaikannya itu rasanya tuh beda. Rasanya tuh nyampe banget. Rasa traumanya, perihnya ya. Ya sambil menunggu kelanjutannya. Ini sidangnya pun sepertinya nanti akan lanjut lagi setelah break mungkin ya. Besok kita akan tetap update-update. Yes. Sampai menunggu kelanjutannya ya. Semoga tuntas-tastas-tastas dengan cepat. Amin. Kita muncul ke CTPJPT Pengs. Muncul. Cus. Yo. Yes. Seperti yang kita kali ini ada Foo. Dapat. Ada Foo yang pertama kita buka dari. People come, people go. Siga. Guys kalau udah nemuin akun JPO tolong infonya dong. Katanya pengen sih lo surah mi. Pakai pulau dewat ofisial tetap mengawal takut hal kayak gini. Keulang dan bahkan kejadian ke kita atau keluarga. Tah etah. Makanya nih tipisan jangan dikasih kendor. Irrvan Nurfadiansa. I love you sekebohon. Youngs. Tim fakta versus burung Pak Reza ya. Aku sih lebih percaya burungnya Pak Reza ya. Jujuk, jujuk. Kabar burung ya. Neza Galuh. Selama hampir 4 bulan ini ngikutin kasus Mina. Gue ngerasa sehari-hari ada di Cirebon. LPSK mantap. Tara-rengkil pokoknya Maia. Gue gregetan sama Mabes yang gak kontisten ya tentang transferasi kasus ini. Saya selalu nyomang. Eh gak sabar. Ayo pihak Mabes lepaskan semuanya. Buka semuanya. Malin adis ya. Bener-bener. Penisirin sama digital forensiknya gak sabar besok ya. Gak sabar juga sama kaum Bane Inkerah. Nongol lagi. Kita infokan kalau ada ya. Itu berchannel. Apa kabar Bang Rasman Nyomang. Udah video kalau Rasman udah mulai taubat. Ya tapi ya nanti aja deh. Adrianto. Mantap nih. Mantap nih LPSK. Semangat terus LPSK. Ibu Titin dan tim pengacara dari Pradi. Radio Sanzu salah satu channel favorit gue nih. Semangat terus nyomang. Kita kawal bareng-bareng nih. Siap diusahakan. Neza Galuh. Silahkan Mas dengan senang hati. Kawal terus sampai tuntas. Oh bales yang ini ya. Bukan Zita. Jaksa. Lembar. Batu. Semua dibalikin. Sudah jadi pertimbangan sedang sebelumnya. Sandi Nata. Jadi respect sama Ibu Titin. Cemungut Bu. Bang Rasman ini omongannya juga. Bang Reza. Oh iya Bang Reza ini. Oh nggak ada pelan tapi dalem ya. Sarkas tapi sopan. Mantuliti Bang Reza. Mantuliti. Ini di Radio Santuy Beken. Wih. Terima kasih. Iya terima kasih. Berkat santuy Bipol semuanya ya. Nih. Ya Bang aku kemarin ada super text. Tapi nggak dibacain. Oh iya. Ya maaf. Maaf. Nanti kita cegi-cegi ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Pisan mohon maaf. Reandres Pak Reza Indra Giri. Suhendra Kru. Pak Reza idola para netizen. Wih memang semakin keren. Amin. Semoga Reza. Amin. 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 Semangat. Semangat terus kalau ada santuy Bipol maya. Yes. Idola gue. Dari Ahmad siapa tadi. Lastnya. Dari. Oh nggak ini nanti lastnya ke kakak Sanita yang kemarin ya. Elena Melia. Thanks sedikit untuk Abu. Terima kasih. Kita meluncur ke kakak Sanita yang kemarin. Meluncur. Yes. Nah ininya. Ternyata masuk ke health for view ya. Karena mungkin banyak titik-titiknya. Atau kayak gimana. Bagaimana ngerti tapi ini kita bacain sekarang dari kakak Sanita yang ketinggalan. Sumaren mohon maaf. Mohon maaf. Bisa kita berharap kasih ini segera selesai. Kenapa ada aja orang yang menghalangi. Wow esmosi saya. Boleh nggak kita viralkan aja tuh jaksa halu. Ya itu maserahkan sama temen-temen satu-temen temen-temen edizen. Kalau mau viral-piral lima. Habis ya. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks pada kita. Dan juga memberikan ruang kepada Santu yang lain itu berkoment-koment. Komen bertisam-tisam bersilat Rami. Dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa aja. Jodan. Mamang yang buka topi. Abu yang absen hari ini. Pak pun yang gak sabaran pengen keluar. Dua topi mangkok. Jodan. Ciao.